Intro Setelah tiga hari berada di kamar jenazah rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar akhirnya kedua jenazah pelaku pembakaran Mak Polres Dharmas Raya yang diduga merupakan jaringan teroris ini dibawa ke rumah duka dengan menggunakan dua unit ambulans Kedua jenazah setelah dikafan dan dimandikan oleh pihak keluarga di kamar jenazah rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat kemarin langsung dibawa dengan menggunakan peti jenazah keambulan Eka Fitri Akbar rencana akan dimakamkan di Kabupaten Muarubungo, Provinsi Jambi dan Enggriya Sudar Maji akan dimakamkan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Pemulangan kedua jenazah ini dilakukan setelah memastikan identitas jenazah dengan melakukan tes DNA dan kecocokan data keluarga Eka Fitri Akbar berusia 24 tahun diketahui berprofesi sebagai pedang es tebu dan kerja lepas kuli bangunan Sementara itu Enggriya Sudar Maji berusia 25 tahun diketahui sebagai salah satu mahasiswa di Provinsi Jambi Terima kasih Gila Keluarga telah menjemput Dari Padang Budi Sunandan melaporkan